Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar rapat koordinasi terkait tokerjaan jaringan pipa PAMJAYA di Jalan MT Haryono, Jumat 19 April 2024. Ada pun dalam rapat tersebut bertujuan untuk saling memberikan informasi mengenai perizinan dari pihak PAMJAYA dan juga analisa dampak saat dimulainya pembangunan. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan Bernard Oktavianus Pasaribu mengatakan nantinya akan ada rapat lanjutan untuk membahas waktu dimulainya pembangunan jaringan pipa PAMJAYA. Jadi gini, dari pihak PAMJAYA, rencana merencanakan untuk melakukan pengeboran saluran terkait untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di sekitar MT Haryono. Jadi, di pihak PAMJAYA berkoordinasi dengan pihak wali kota dan istansi terkait, terkait dengan permohonan rencana itu. Dan ini masih pembahasan tahap awal, nanti direncanakan di hari Senin akan ada survei langsung terkait, istansi terkait yang menangani masalah antisipasi kemacetannya nanti pada saat pelaksanaannya. Jadi, kalau seandainya memang sudah kita lakukan sosialisasi, kemudian pekerjaan itu juga dilakukan real secara siang dan malam, masyarakat mungkin terinfokan dengan baik. Saya yakin juga masyarakat sedikit mengerti, cuman yang perlu kita antisipasi kan lonjakan kendaraan yang cukup tinggi, apalagi kita ketahui di lokasi itu pagi sore juga sedikit terjadi kemacetan karena ada penyampitan jalan di lokasi ini.